Jokowi semprot Fadlizon yang minta lockdown, gak usah sok ngajarin, ditulis oleh nihaalifdcworld.com Halo assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara di dunia sedang diuji dalam menghadapi virus corona Setiap negara memiliki caranya sendiri termasuk Indonesia Sayangnya orang-orang seperti Fadlizon, JK, dan AHY lebih suka mencari panggung ketimbang memikirkan solusi dari wabah ini Pantas saja Jokowi murka, dalam diam ia memberi tamparan keras bagi mereka semua Surat terbuka Fadlizon langsung dapat semprotan penolakan keras ke mukanya Sebelumnya dilansir dari wartaekonomi.co.id, anggota DPR RI fraksi Partai Green Draft Fadlizon mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi Dodo agar mengambil upaya lockdown sementara Demi mencegah dan memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia Sebab jumlah yang terpapar dan meninggal dunia terus bertambah Surat terbuka untuk Presiden Jokowi Menunda lockdown memperbanyak korban Saran saya lockdown sementara Kata Fadlizon lewat Twitter yang dikutip di Jakarta Selasa 24 Maret 2020 Isi dari surat terbuka yang dituliskan Fadli Selaku wakil ketua umum Partai Gerindra untuk Presiden Jokowi ini Mengingatkan bagaimana pemerintah China yang sudah dua bulan lalu Atau 23 Januari 2020 resmi mengisolasi atau lockdown kota Wuhan Yang terletak di Provinsi Hubei Keputusan untuk mengunci kota itu dilakukan untuk mengontrol Sekaligus membatasi penyebaran virus corona atau COVID-19 Gasus COVID-19 ini kita tahu memang pertama kali muncul dari kota tersebut Sesudah Wuhan, China kemudian secara berturut-turut mengunci 15 kota besar lainnya Jelas dia, surat Fadlizon yang dianggap mewakili unek-unek sebagian politisi pocisan Termasuk JK dan AHY Langsung dijawab Jokowi Ia mengumpulkan gubernur se-Indonesia dalam konferensi video Dan meyakinkan alasan tak diperlakukannya lockdown Seperti dilansir iNews.id Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan alasan tak memilih karantina wilayah alias lockdown Kebijakan lockdown ini banyak diterapkan di negara lain Demi mengatasi penyebaran COVID-19 alias corona Kemudian kenapa ada yang bertanya Kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan yang berbeda-beda Oleh itu, kita tidak memilih jalan itu Kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Maret 2020 Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan tema Pengarahan Presiden kepada para gubernur menghadapi pandemi COVID-19 Melalui konferensi video bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan 34 gubernur se-Indonesia Inilah rapat konferensi video pemerintah pusat dengan semua kepala daerah se-Indonesia Secara lengkap untuk mengatasi wabah corona Sudah saya pelajari Saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara Saya memiliki semuanya Kebijakannya seperti apa? Semua dari kementerian luar negeri Dari duta besar-duta besar yang ada terus kita pantau setiap hari Kata dia Menurut dia apa yang cocok diterapkan di Indonesia Adalah menjaga jarak fisik Antara individu masyarakat alias physical distancing Jadi yang paling pas di negara kita Physical distancing menjaga jarak aman Kalau hal itu bisa kita lakukan Saya yakin kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini Kata dia Upaya menjaga jarak antara individu ini Membutuhkan kedisiplinan kuat dan ketegasan Jangan sampai yang sudah diisolasi Saya baca sebuah berita Sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan Ujar Presiden Belakangan aktivitas petugas membuarkan konsentrasi masa dengan berbagai keperluan Mulai dari keperluan sosial rekreasional dan lain-lain Semakin digalakan Imbauan-imbauan disampaikan petugas ke pemukiman dan pusat-pusat keramaian Jokowi sebelumnya juga menegaskan Kalau pemerintah tidak diam WHO sendiri akhirnya menyatakan kalau lockdown tak menyelesaikan masalah Karena selain mengganggu stabilitas ekonomi Lockdown menambah masalah baru lagi Bagi rakyat miskin yang bergantung pada kerja harian Makanya solusi untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah Yang paling tepat untuk menghindari penularan Jangan seperti AHY yang menyerukan lockdown Tapi malah menggelar Kongres PD Akibatnya saat ini semua terancam di karantina Setelah satu peserta positif Kita tak boleh menggampangkan wabah corona Tapi juga tak boleh menebar ketakutan Saat pemerintah banyak bergerak dengan melakukan rapid test Menyiapkan banyak rumah sakit darurat Dan membangun rumah sakit khusus corona Termasuk mendatangkan APD Dan 5 juta obat Diharapkan Indonesia bisa menang melawan pandemi ini Nanti akan ada artikel saya yang khusus membahas Donor plasma dari pasien yang sembuh Ada seribu satu cara untuk keluar dari masalah corona Tanpa menambah masalah baru akibat lockdown Bagi yang kaya tentu saja tak terpengaruh Karena stok pengannya tercukupi Tapi bagi yang miskin Lockdown menjadi naka tersendiri Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax